Halo semuanya apa kabar, saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada Nah ini akhir September ya Artinya kebun belakang harus sedikit demi sedikit dibereskin Kebetulan ini kesayangan mau dan selalu dia mau ikut kemanapun saya pergi Jadi asisten lah gitu istilahnya maaf Nah ini saya punya rencana di kebun belakang ini Walaupun tidak seharian gitu jadi sedikit demi sedikit Saya harus potong-potong yang bagian sini Dan kalau yang ini belum nanti mungkin biarin aja dulu ini Karena masih hijau, ini namanya kalau di Belanda varen Kalau di Indonesia bunga pakis ya atau pohon pakis Yang ini jenis yang sangat tinggi Mungkin kalau di Indonesia tumbuhnya di hutan Nah ini rencana saya yang tadi itu mau potong bunga yang paling depan Tuh sekarang daun-daunnya sudah saya potong ya Nah ini bunga hibiskus tadinya ada di belakang Ono Nah kemarin ini saya pindahin ke situ Mudah-mudahan aja tumbuh bagus ya Dulu kemarin, bukan kemarin Dulu saya beli tahun kemarin gitu maksudnya Kecil banget sekarang udah gede banget ya Jadi saya pindahin aja lah gak apa-apa Nah penampakan bunganya seperti ini Jadi kalau buka kamar yang paling bawah itu enak Wow romantis Nah ini bunga yang tadi sudah saya potong Dan sudah akarnya sudah saya ambil sedikit Tuh satu ember Nah ini akar-akarnya itu enaknya itu bergerumul gitu Jadi gampang dan tidak dalam juga Jadi kalau saya mau cabut Ya gampang Tinggal cerub-cerub-cerub Jadi gampang lah Jadi totalnya dapat 3 ember tuh Nanti sampah ini saya buang ke depan Ke tempat sampah space ya Yang ada di depan rumah saya Nah kalau yang ini Asisten biasa lah Sudah dia udah Kalau udah gak suka dia pasti Mau ke dalam Nah ini hari berikutnya Lihat ini kebetulan kita ada kamar tidur juga di bawah Nah yang ini sebelah kiri Lihat Kalau cuaca bagus begini Pas buka jenela Bukan buka jenela Buka pintu yang digeser gitu Pemandangannya seperti ini Juga banyak burung ya Nah disini saya tidak suka Kalau kebun belakang Terutama di tehal semua Jadi biarin aja Biar para kupu-kupu Para binatang-binatang kecil Mereka masih bisa di situ gitu Jadi nyaman Nah seperti ini juga Ini juga kehidupan Ini namanya Lancah kalau bahasa Sunda Dia lagi hamil ya Nah disini Sebelah kiri yang tadi Karena saya punya bunga pakis Atau pohon pakis Itu ada dua kanan dan kiri Nah yang ini Nanti disitu tuh Yang di Akan saya pakai Pembatas Jadi Otomatis beberapa bunga Harus dibuang Agar si pekerja Nanti Gampang Mengerjakannya Gitu ya Tuh biarin aja situ Nah tinggal yang sebelah Sanahnya Belum saya bereskan Jadi sedikit-sedikit aja dulu Disini aturannya gini Kalau sepertinya Kanan atau kiri Kita mau pakai pagar pembatas Dan ada tetangga Otomatis Tetangga ikut bayar juga Jadi PIPTI-PIPTI Itu sudah ada aturannya Mau tidak mau Mereka harus bayar ya Nah ini hari berikutnya Jadi Kalau di kebun itu Tidak usah seharian Gitu Jadi suka-suka aja Jadi kalau mau kerjakan Kalau tidak ya Gak usah Yang penting 15 menit Sampai setengah jam Yang penting Mengerjakan Daripada tidak Sama sekali Nah Udah lah Untuk hari ini Mungkin saya cukupkan dulu Untuk di kebun Biarin hari berikutnya Dan Rencana saya Selanjutnya Harus beresin Ini yang sebelah kanan Ini belum saya Pegang Apa Belum saya beresin Tuh Lihat balatakan Nah karena cuaca Oke Jadi saya ingat Oh ya Saya punya cucian Dan akhirnya Saya cuci baju Lalu saya jemur Nah ini saya jemur Di balkon belakang Karena matahari Ada di balkon belakang Sini Kalau mataharinya Ada di balkon depan Ya salah Saya lari juga Jemur di balkon Depan Anggap Gitu lah Taktiknya Yang penting cepat beres Nanti biar cepat Di serikat juga Dan Cuci yang berikutnya Gitu Nah yang ini Karena saya Masih punya Persediaan Apa itu namanya Bolu panan Yang perpak Gitu Dipaking gitu Jadi saya Ya sudah lah Bikin aja Untuk cemilan hari ini Disitu tertera Berapa Tujuh ya Kalau tidak salah Tujuh Bener Tujuh telur Tapi saya pakai lima Tapi selalu Jadi Dan ini Mixer ala kadarnya Saya masih pakai Mixer tangan Gitu ya Karena saya Tidak hobi Baking Juga mungkin Bukan karena Tidak hobi Karena tidak bisa aja Atau belum Ya belum Jadi yang ini aja Jadi kocok-kocok Biar tangan Berotot Nah sementara Pandan cake Saya Masukkan ke oven Jadi saya istirahat Di balkon Sambil minum Cappuccino Ini di balkon depan Sambil lihat Orang lewat Tadam Nah lihat Ini Bolu Atau pandan cake Sudah Jadi Bagus kan Tapi lupa Saya pakai alas Jadinya begitu Tapi tidak apa-apa Yang penting matang Dan enak Sekian Terima kasih Sudah nonton Dui Doi 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 Tadam